Hai kei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel ayo teknologi dimana channel ini akan membahas semua tentang teknologi informasi kemudian mengenai otomotif dan juga hiburan terupdate lainnya nah untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tips tutorial Microsoft Excel ya yaitu mengenai insert insert nah seperti yang kita ketahui ya menu insert ini untuk pengetahuan umum saja teman-teman ya menu insert tergabung di dalam kelompok menu sel dalam Excel nah ini yang dimaksudnya sel ya kemudian juga seperti yang kita ketahui bahwa kelompok menu sel ini terdapat di dalam tab home ini tab home nah kemudian juga membahas fungsi dari salah satu menu lain yang sama-sama tergabung ke dalam kelompok ini yaitu format nah seperti ini ada format ada delete ada insert nah ini tergabung di dalam menu sel seperti itu kemudian juga menu format ini dapat digunakan untuk mengubah format terkait dengan sheet dan juga color tab dari sheet tertentu nah jadi pertanyaannya lalu apa nih fungsi dari menu yang akan kita bahas kali ini yaitu insert di dalam Excel ini atau menu insert ini teman-teman Oke secara umum insert ini dapat digunakan untuk menyisipkan ya atau membuat sheet kolom dan baris kolom dan baris baru ke dalam file Excel yang sedang kita buka nah sedangkan menu menu yang lain itu seperti delete dan format ini bisa digunakan untuk menghapus dan informat sel nah dalam menu insert ini memang terdiri dari beberapa submenu ya yang tentu saja fungsinya berbeda-beda nah dalam kesempatan kali ini saya akan lebih fokus ke dalam menu insetnya saja Oke langsung saja kita masuk ke pengertian insetnya dulu ya teman-teman ya Nah untuk insert sendiri di sini terdapat beberapa submenu ya teman-teman ya Nah di sini ada insert cell ada insert row ada insert kolom dan insert kolom dan insert sheet ya teman-teman ya Nah dimana untuk insert cell ini sendiri fungsinya untuk digunakan untuk menyisipkan sel diantara sel yang sudah ada nah menyisipkan sel diantara sel yang sudah ada nah kemudian untuk insert citros ini digunakan untuk menyisipkan sel di atas sel yang kita pilih yang ini ya Nah kemudian juga untuk insert citros ini digunakan untuk mengisipkan kolom dalam sit yang sedang kita gunakan nah kemudian yang terakhir ini ada insert set nah digunakan untuk membuat sip baru di dalam file Excel untuk si insert sendiri ini udah sudah saya bahas ya di video sebelumnya mengenai insert set jadi bisa lihat di video-video sebelumnya Oke nah kemudian juga untuk insert cell ini sendiri teman-teman ya Nah di sini juga ada beberapa submenu lagi di dalam insert cell nah disini ada sipsel right sipsel down yang tie row kemudian entire kolom Nah untuk sipsel right sendiri ini digunakan untuk baris baru yang disisipkan hanya muncul pada garis yang kita pilih saja atau tidak diikuti oleh keseluruhan baris pada sel kepada si tersebut ya teman-teman kemudian juga sipsel down ini hampir sama dengan sipsel right tetapi ini berlaku untuk kolomnya teman-temannya kemudian untuk entire row ini menyisipkan baris kolom dan fungsinya ini sama dengan insert sitro kemudian juga untuk entire kolom yang ini menyisipkan kolom dan fungsi ini sama dengan set insert sit kolom nah kemudian juga kita langsung aja coba ke bagian prakteknya teman-teman ya oke ini sudah pengetahuannya sedikit kita langsung saja ke prakteknya Nah kita misalkan eh kita membuat insert sitro nah ini kita harus tahu dulu ya yang mana row yang mana kolom Nah untuk row sendiri ini adalah nah ini row row itu yang horizontal teman-teman ya kemudian juga kalau kolom itu yang vertikal nah yang kebawah ya teman-teman ya Nah kalian harus ingat itu kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk menggunakan menu insert misalkan kita klik disini di sel A6 klik Nah kita coba untuk menggunakan insert sitro nah ini nah kita lihat saja gambarnya juga ini penambahannya itu ada di tengah-tengah ya teman-teman ya di tengah-tengah yang antara sel atas sel bawah nah penambahannya disini kita coba kliknya nah seperti ini teman-teman jadi otomatis penambahannya ada disini yang horizontal seperti itu nah bagaimana kalau misalkan kita mencoba untuk menu sheet insert sit kolom kita lihat dari gambarnya saja ini penambahannya itu di tengah-tengah antara kolom atau dua sel yang vertikal seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman ya yang vertikal ini berarti nah seperti ini kita coba ya misalkan kita klik disini klik Nah setelah itu kita coba insert sit kolom nah seperti ini jadi otomatis penambahannya itu yang horizontal teman-teman ya kalau misalkan teman-teman ingin menambahkannya yang secara vertikal bisa mohon maaf yang vertikal ini bisa sit kolom kalau yang horizontal atau row itu bisa menambahkan di sitro seperti itu teman-teman ya nah kemudian eh kita coba untuk membuat insert sel ya teman-teman ya nah disini ada sipsel right down down entire row kemudian enter kolom kita coba dulu kita coba klik disini di sel a7 kemudian klik insert kemudian juga insert sel dan kita coba insert sel right oke nah seperti ini jadi otomatis yang sit a7 ini menambahkan ke bagian yang ini B7 ya jadi otomatis ini berpindah ke sini menambahkan kita coba lagi disini kode kamar klik insert sel sel sip right klik nah jadi otomatis yang ini akan menambahkan bergeser dari kode kamarnya ini antar kode tipe dan kode kamarnya ada di tengah-tengah ini penambahannya itu seperti itu ya temen-temen ya Nah kalau misalkan kita ingin coba menambahkan lagi insert insert sel kemudian insert sel dan kita coba yang ini ya nah jadi otomatis ini di bawah yang D ini akan ditambahkan satu lagi sel atau di atas yang C ini kode kamar C ditambahkan satu sel tengah-tengah antara D dan C nah karena disini eh perintahnya yaitu shift sel daun jadi otomatis menambahkannya ke bawah dari huruf D ini teman-teman nah kemudian kemana kita coba lagi untuk yang insert insert sel entire row nah inget ya row itu yang horizontal kita coba nah jadi otomatis kita menambahkan row nya yang di nah ini di row 7 ini akan ditambahkan ya teman-teman ya oke kemudian juga kita coba yang insert sel yang kolom ingat yang kolom itu otomatis yang horizontal klik nah ini penambahannya temen-temen ya jadi otomatis sebenarnya untuk insert sel ini entire row sama entire kolom ini hampir sama dengan fungsi ini insert set row atau insert set kolom jadi kalau misalkan kalian atau teman-teman ingin menambahkan bisa lewat ini atau juga bisa langsung klik yang ini insert set row dan insert set kolom seperti itu teman-teman ya Nah itu untuk tips menggunakan insert sel di dalam Microsoft Excel Nah kemudian juga saya ingin membagikan bagaimana nih caranya untuk merubah jenis teks yang ada di Microsoft Excel Nah misalkan kita ingin tipe teksnya itu berubah nih Nah misalkan di laporan pengendapan tamu hotel nyaman sekali ini bagaimana cara merubah tipenya nah disini kita coba blok dulu dua nah di home kemudian di bagian font ini ada tulisan ini kalibri atau font nah kita bisa coba klik nah ini ada berbagai macam jenis varian ya berbagai jenis tipe teks jadi kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan nah misalkan di sini aharoni klik nah ini berubah teman-teman ya kalau misalkan kita klik lagi yang aharoni ini berubah jadi algerian nah ini berubah lagi teman-teman seperti itu ya nah jadi kalian bisa merubah sesuai dengan apa yang kalian inginkan type-nya nah mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian oke mungkin saya sekian untuk menambah pengetahuan lagi mohon dukung channel ini di channel Autotekno kalian bisa like subscribe dan comment untuk channel channel yang akan membagikan apa namanya tutorial tutorial dan berbagai informasi lainnya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa membagikan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi Oke cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati